Hai semuanya, Assalamualaikum, ketemu lagi di channel youtube Miva Putri Di video kali ini, aku mau buat donat yang lagi viral, yaitu donat siram atau donat kukus Tapi sebelum tonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari aku Nah, ingin tahu seperti apa cara membuatnya? Tonton video ini sampai akhir Langkah pertama, ini aku siapkan 120 ml susu cair Kemudian aku tambahkan 3 sendok makan gula pasir Lalu tambahkan juga 1,5 sendok teh ragi instan Untuk mereknya bebas ya, disini aku menggunakan merek Vermipan Setelah itu, aku tambahkan juga 1 butir telur Kemudian kita aduk hingga tercampur rata Terus ini mau aku diamkan dulu sekitar 10 hingga 15 menit Jangan lupa ditutup ya Sambil menunggu, kita siapkan wadah lain Kemudian masukkan tepung terigu sambil diayak ya teman-teman Supaya tidak ada yang menggerindil Lalu mau aku tambahkan juga 2 sendok makan susu bubuk Oh iya, untuk resep lengkapnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi Setelah itu, tambahkan bahan cairnya yang tadi ya teman-teman Kemudian kita aduk hingga tercampur rata Disini aku gunakan spatula terlebih dahulu Setelah itu, bisa kita masukkan 1 sendok makan margarin dan juga sejumput garam Nah, untuk mempersingkat waktu, ini aku menguleninya menggunakan mixer ya teman-teman Tapi kalau teman-teman tidak ada, bisa juga kau menggunakan tangan Kita uleni adonannya sampai kalis Nah, menurutku sampai seperti ini sudah cukup ya teman-teman Kemudian adonannya mau aku istirahatkan terlebih dahulu selama kurang lebih 1 jam Jangan lupa ditutup ya menggunakan serbet bersih atau bisa juga menggunakan plastik wrap Nah, selama kurang lebih 1 jam adonannya sudah mengembang 2 kali lipat ya teman-teman Kemudian ini mau aku kempeskan terlebih dahulu supaya udara yang terperangkap di dalamnya bisa keluar Setelah itu kita siapkan alas kerja, jangan lupa ditaburi dengan tepung terigu Nah, ini aku akan bagi-bagi adonannya menjadi beberapa bagian ya Untuk besar kecilnya disesuaikan dengan selera masing-masing Kalau aku, ini mau dipotong menjadi 16 bagian Setelah itu adonannya mau aku ronding supaya permukaannya mulus Nah, seperti ini ya teman-teman Kemudian mau aku masukkan ke dalam cup berukuran 400 ml Satu cup ini mau aku isi 3 bagian donat Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman Kemudian ini mau aku profing kembali selama kurang lebih 15 menit Jangan lupa ditutup Oh iya, sebelumnya aku sudah panaskan panci kukusan ya Kemudian, donat ini mau aku kukus selama kurang lebih 15 menit dengan api sedang saja Jangan lupa tutup pancinya diberi serbet ya Supaya airnya tidak menetes ke atas donatnya Nah, setelah 15 menit ini donatnya sudah matang ya Tapi jangan buru-buru dibuka tutupnya Karena nanti bisa mengkerut permukaan donatnya Waktunya menyiram donatnya Di sini aku menggunakan DCC ya Atau dark cooking coklat Kalau di rumah teman-teman punya glass donat Bisa banget Karena ini aku tidak ada stoknya saja Dan untuk toppingnya bisa disusuaikan dengan selera masing-masing ya Di sini aku menggunakan slice almond Serta coklat chip dan juga parutan keju Kalau teman-teman mau dijadikan ide jualan Ini bisa banget Sesuai ukuran ya Dari harga Rp. 5.000 hingga Rp. 10.000 Taraaa Ini dia donat siram kita sudah jadi Tuh cantik banget kan tampilannya Anak-anak pasti suka Dan kalau dibuat ide jualan Pasti laris banget Nah gampang kan cara buatnya Silahkan dicoba di rumah ya Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like Kalau kalian suka dengan video ini Dan jangan lupa subscribe Buat kalian yang belum subscribe Serta nyalakan lonceng notifikasinya juga ya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa